Untuk memberikan rasa aman bagi warga Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya dari gangguan kelompok kriminal bersenjata, aparat polisi dan TNI intensif melakukan patroli hingga ke tempat yang dianggap rawan. Patroli dilakukan dengan menggunakan sepeda motor yang baru dikirim ke Wamena. Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau mengakui saat ini pihaknya telah mengirim 20 sepeda motor yang akan dipakai aparat untuk melakukan patroli pada polisi yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda empat. Paulus menjalin keamanan warga Wamena saat ini sehingga dirinya terus menghimbau agar warga Wamena yang sudah mengisi ke Jayapura dan Kampung Halaman agar dapat kembali ke Wamena untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa. Apapunnya dengan hadirnya motor, mobil, mobil, nanti yang akan dilakukan bersama terpadu itu bisa makin memberikan ketenangan bagi masyarakat untuk melempati rumah dan tempatnya mereka lagi yang belum terbakar dan lain sebagainya. Umbang saya, ajakan saya kepada masyarakat yang masih ada di beberapa titik pengisian di gereja dan juga di Kodi, di POM, dan Polres, juga Polsek ya segera saja kembali karena kami sudah akan kembali kekuatan ke rumah itu. Apalat kepolisian bersama TNI, pasca adanya penusukan warga di jembatan Wamena terus melakukan patroli rutin menggunakan senjata lengkap. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya serangan dari kelompok kriminal bersenjata yang sengaja ingin mengacaukan Papua. Dari Jayapura, Rian Toymayo melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.